Halo Sobat Bang Ali, di video kali ini, Bang Ali akan membahas Manga Crow 02 episode 32, seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali di depan mini market, Genji terlihat sedang minum air susu, supaya saat tempur nanti, tulang-tulang Genji tak ada yang patah. Tak lupa Genji pun membuang mantan pada tempatnya, kemudian bergegas pergi ke sekolah, untuk melakukan kegiatan tawuran bersama Hosen. Sesampainya Genji di depan gerbang sekolah, Genji sudah ditunggu oleh Izaki dan yang lainnya. Genji memuji kesiapan dan semangat dari orang-orang kepercayaannya. Tak berselang lama, bala bantuan pun datang. Mereka adalah freshman suzuran, trio Ebisuka. Pon berkata, kami di sini, hanya untuk permintaan Izaki, yaitu panutan trio Ebisuka. Izaki tersenyum, bahwa juniornya bisa diandalkan. Izaki pun menanyakan kondisi dan kesiapan juniornya. Pon menjawab, bahwa trio Ebisuka dalam kondisi prima, siap tempur. Chuta makin bersemangat, setelah melihat junior mereka sangat antusias membantu GPS. Chuta juga optimis, jika bala bantuan masih akan bertambah jumlahnya. Dimulai dari kedatangan trio Ebisuka pukul 7, sampai pukul setengah 8, tak seorang pun bala bantuan bertambah. Sedangkan di lantai atas, tepatnya di kelas para senior, Tokaji sedang memperhatikan pergerakan GPS. Tokaji juga mengajak Serizawa, untuk melihat kondisi GPS saat ini, yang tak diperdulikan siswa susuran satupun, kecuali dari trio Ebisuka. Tokaji mengejek ke pemimpinan Genji, waktu sudah mepet, sudah menunjukkan jam setengah 8, namun tak ada tanda-tanda bala bantuan lain, yang akan ikut membantu GPS. Dari jumlah pasukan GPS ditambah dengan kedatangan trio Ebisuka, pasukan GPS tak lebih dari 50 orang. Tokaji yang melihat GPS, tak satupun orang yang mau mempercayai Genji sebagai pemimpin di susuran. Tokaji melihat peluang besar, Tokaji ingin mengambil alih kepercayaan dari fraksi lain, untuk melawan Hosen nanti setelah kekalahan GPS. Namun anehnya Serizawa, ketika ada peluang besar untuk menaklukkan susuran, ia malah terlihat khawatir akan kondisi GPS saat ini. Di sisi lain, bahkan trio Ebisuka pun menyadari, bahwa tak seorang pun siswa susuran, yang mempercayai Genji mampu menang melawan Hosen. Jadi trio Ebisuka pikir, lebih baik mereka pergi tak jadi membantu GPS, karena semua itu hanya sia-sia. Chuta dan Makis kaget, bahwa trio Ebisuka tak jadi membantu GPS. Chuta dan Makis mencoba untuk merayu trio Ebisuka bersabar, berharap yang lain akan datang membantu mereka. Pon malah menjawab, semua orang di susuran berpikiran yang sama, tak satupun orang percaya kepada Genji, jadi peluang bagi GPS menang melawan Hosen itu cukup mustahil. Hiromi pun mempertegas, bahwa kedatangannya demi menghargai Izaki itu sudah cukup, karena trio Ebisuka gak mau mati konyol melawan Hosen, dengan kondisi GPS yang seperti ini. Izaki yang sadar betul kondisi GPS saat ini, ia tak punya alasan lagi untuk menahan juniornya agar tetap membantu GPS. Chuta mulai galau, setelah kepergian trio Ebisuka. Namun Makise masih optimis, bahwa dia masih bersemangat untuk bertarung melawan Hosen. Karena Makise, masih punya alasan untuk membayar Bogeman Narumi di episode sebelumnya. Mikami Brother pun, terlihat masih bersemangat. Namun Izaki malah mempertegas kondisi GPS saat ini. Dengan kepergian trio Ebisuka, pasukan GPS hanyalah 40 orang. Tak lupa, Izaki pun mempertegas kondisi yang sudah ia prediksikan di pihak Hosen. Karena Hosen terkenal solid, pasukan mereka di kisaran 3 sampai 400 orang, 10 kali lipat dari jumlah GPS saat ini. Genji sambil meratapi nasibnya berteriak. Semua orang pun kaget. Genji malah meminta semua orang pulang. Chuta dan Makise malah kaget akan ucapan Genji. Genji mempertegasnya, untuk seluruh anggota GPS, silahkan pulang. Chuta yang masih bingung, ia langsung menanyakannya kepada Genji. Genji menjawab, untuk berpikiran realistis saja, bahwa memang, GPS tak memiliki kesempatan untuk menang. Chuta membalas, bahwa mereka sudah berjuang keras bersama, untuk mengumpulkan pasukan dan melawan Hosen. Genji menghargai kerja keras Chuta, lalu ia pergi setelah berterima kasih. Chuta malah berteriak, Genji yang ia kenal bukanlah pengecut, jadi Chuta rasa, Genji bukanlah orang seperti itu. Genji pun mempertegas kembali, bahwa mereka sudah kalah, dan tak punya harapan lagi untuk menang. Bahkan Genji ingin membubarkan GPS. Chuta yang tak terima akan keputusan Genji, ia pun mencoba menyadarkan Genji. Namun sama seperti di live actionnya, Chuta malah dapat bogem mentah dari Genji. Genji pun memberi saran, jika melawan Hosen adalah mustahil, namun jika masih keke ingin melawan Hosen, pergi saja sendiri, karena itu bisa membuat GPS mati konyol di sana. Chuta hanya bisa pasrah, akan keputusan Genji yang memilih pergi. Sin pun beralih, di tempat perjanjian Suzuran dan Hosen, akan melakukan kegiatan tawuran. Terlihat seluruh pasukan pembunuh Hosen, sangat siap menyambut kedatangan Suzuran. Begitu pula dengan Narumi yang sangat senang, mendapatkan kesempatan, untuk memimpin Hosen melawan Suzuran. Sibayama berbicara kepada Narumi, akankah Suzuran pasti datang, padahal waktu sudah tepat jam 8 pagi, sama seperti yang sudah dijanjikan Takiyah. Sedangkan Narumi baru menyadari, bahwa Suzuran sudah telat akan waktu kegiatan tawuran mereka. Saat seluruh siswa Hosen gelisah, karena Suzuran tak kunjung datang, salah satu kroco Hosen malah izin kencing. Saat siswa itu kencing, Genji yang baru sampai, ia langsung menegur siswa itu. Siswa itu pun lari terbirit-birit sambil berteriak, Suzuran telah datang. Semua orang pun bersiap, untuk menyambut kedatangan Suzuran. Termasuk Narumi yang tersenyum, Sibayama mulai serius, Kumakiri yang tak sabar, Urushibario, yang sangat menantikan kedatangan Serizawa. Matoba, yang sangat berambisi ingin mengalahkan Suzuran, dan semangat para pasukan pembunuh Hosen ikut membara. Namun semua itu berubah menjadi bingung. Setelah Hosen melihat Genji, hanya datang seorang diri. Genji malah dengan santuinya berkata, sorry bro, telat. Narumi yang tadinya merasa senang akan melawan Suzuran, berubah menjadi heran akan kedatangan Genji yang hanya seorang diri. Oke gengs, mungkin itu saja pembahasan di episode kali ini, Bang Ali akan bahas lagi di kesempatan selanjutnya. Agar sobat gak ketinggalan info terbaru dari Bang Ali, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bang Ali ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa.